Aku mau bahas play horn atau double pick atau double screen lagi karena ini adalah salah satu play paling simple dan pasti banyak dipakai. Yang pertama satu minta double pick. Satu minta double pick. Nah disini satu milih nih. Misalnya satu milih lewat kanan. Jadi di lewatin pick yang ini. Maka yang dilewatin itu ngeroll ke dalam. Kemudian yang gak dilewatin dia nge-pop ke tengah sebagai safety. Nah tujuannya dari pick ini adalah yang pertama sampai terjadi switch defender. Nah kalau sudah terjadi switch defender ini pengambilan keputusannya yang cepat ya. Ini terjadi dengan cepat. Opsi pertama karena ini sudah switch defender satu bisa langsung lopas kelima. Kenapa? Ini center. Dijaga sama point guard lawan. Pasti harusnya size-nya udah lebih gede center-nya doang. Jadi yaudah mismatch 5 main bawah point. Kalau misalnya 2 sama 3 ini kemungkinan ada yang help. Siapapun yang help, misalnya nge-help nih terus jadi double team. Yaudah 5 bisa kick up. Kalau misalnya 3-nya defender yang gak help, 3 juga bisa cutting ke dalam. Jadi 5 juga bisa kick in. Apsi selanjutnya apa? Kalau 1 mau, 1 sama 5 kan juga mismatch. Kalau 1 pede, speednya dia menang. Yaudah, kalahin aja defendernya. Blow him up. Jeb, masuk, drive. Karena 1 menang speed. Kalau mau finishing-finishing, atau bisa juga drive. Dia nge-drive kalau 5 lewat kan ini defender 1 jadi harus jaga 2 pemain dong. Dia jadi harus jaga 5 dan jaga 1 yang lewat. Dia bisa kick in ke 5 juga dan 5 yang point. Oke, opsi simpelnya kayak gitu.